Ketua KPK Firly Bahuri bertemu dengan tersangka korupsi yang juga Gubernur Papua Lukas NMB pegiat anti korupsi menilai Ketua KPK bukan penyidik sehingga pertemuan itu berpotensi melanggar undang-undang KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri memimpin langsung pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi di kota Jayapura kamis kemarin. Dari foto yang diterima Kompas TV, Firly terlihat menjabat tangan Lukas NMB. Firly menyebut pertemuannya dengan Lukas NMB terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kurang lebih sekitar 15 menit dan pertemuan itu terbuka, banyak orang melihat tidak ada yang disemunikan, saya tanya orang umur, bagaimana kesehatannya, saya ajak ngobrol, bagaimana kondisi fisik beliau, semuanya dijelaskan. Terus ketemu juga dengan ibu Lukas NMB, ketemu juga dengan kawan-kawan beliau, saudara-saudara beliau. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pumulango meminta masyarakat tidak mempermasalahkan pertemuan Ketua KPK dengan tersangka Lukas NMB, karena dilakukan dalam rangka tugas. Kita melihatkan ada pasal 112, Tuhab itu menyebutkan, kalau kemudian si tersangka ini memiliki alasan bahwa dia mempatut, sah seperti itu, kemarin dia menggunakan alasan sakit gitu ya. Nah, penyidik bisa saja mendatangi kediamannya gitu. Itu bisa juga kita akan lakukan projek, kondisi kesehatannya seperti apa. Namun, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman, menilai kedatangan Ketua KPK Firly Bahuri menemui tersangka Lukas NMB bisa melanggar Undang-Undang KPK mengenai larangan pimpinan KPK menemui orang-orang yang diperiksa KPK. Bahwa ini sebenarnya ada ketentuan lain, pasal 36 Undang-Undang KPK, baik yang lama maupun baru, mengatur ketentuan pimpinan KPK dilarang bertemu dengan tersangka dengan alasan apapun. Iwan pengawas KPK seharusnya ini melakukan penelitian apakah tindakan Pak Firly menemui tersangka Lukas NMB ini melanggar kode etik atau tidak, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. ICW juga mempersoalkan kedatangan Ketua KPK Firly Bahuri menemui tersangka Lukas NMB di Jayapura. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana, menyebut Firly Bahuri bukan berstatus penyidik atau dokter sehingga tidak perlu menemui Lukas NMB. Dalam Undang-Undang KPK baru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik. Selain dari itu, Firly Bahuri juga bukan dalam kapasitas dokter yang memahami kondisi kesehatan seorang tersangka. KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan swap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. KPK menduga Lukas NMB menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Selain itu, NMB juga diduga terjerat kasus lain terkait pengelolaan dana pon Papua. Lukas NMB juga diduga melakukan transaksi storan tunai ke kasino judi hingga 560 miliar rupiah. Sebelumnya, rencana pemeriksaan Lukas NMB sebagai tersangka oleh KPK tak kunjung terlaksana karena adanya kelompok masa yang berjaga di sekitar kediamannya. Tersangka Lukas NMB juga dua kali absen dalam pemeriksaan KPK karena alasan kesehatan.